Sejak Senin dini hari, volume air meningkat di Kalilatan Tua di Dusun Simalou, tepatnya di kilometer 7 dan 8, Jalan Transerem Negeri Sepa, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Puncaknya pada Senin pagi, luapan air Kalilatan Tua meluap dan merendam rumah warga hingga ke badan jalan. Informasi yang diterima Babin Kantip Mas Negeri Sepa, Bribka, Muhammad Yusuf Yanwarin menyebutkan, lokasi tersebut kerap menjadi langganan banjir ketika datang musim penghujan. Para pengguna jalan diminta ekstra hati-hati karena luapan air cukup deras. Warga yang rumahnya terendam memilih bertahan hingga menunggu banjir kembali surut. Tidak ada korban jiwa dalam banjir tersebut, namun sebanyak 39 kepala keluarga atau 159 jiwa terdampak banjir di kilometer 7 dan 8, Jalan Transerem. Hingga selasa banjir sudah surut dan warga telah beraktifitas seperti biasanya. Terkait cuaca buruk yang masih melanda Pulau Seram, Kabupaten Maluku Tengah, warga dihimbau mewaspadai curah hujan tinggi yang berpotensi mengakibatkan banjir serta tanah longsor. Dari Amahai, Maluku Tengah, kontributor TVRI Maluku, Fatahil Asia, melaporkan.